Oke Mas Purus, sebelum kita lanjutkan videonya, saya ngasih mengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024, teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya. Grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita cuan di VTNY, baik, pegasnya TP singkat ya. Jadi, kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil some swing-nya aja. Terus, ini kita ada Arto Cuan, ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus, ada Petru Cuan, ada PT PP Cuan, Ardi Cuan, Visi Cuan, Tos Cuan, VKTR Cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus. Itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini sudah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, ini teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa. Ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang sudah lewat, 12, dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi, masih banyak banget, teman-teman ya, teman-teman. Harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya, teman-teman. Selamat menikmati, kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 21 hari Kamis, teman-teman. Dan hari ini IHSG-nya merah ya, open bawah ya. Open-nya di bawah terus naik pelan-pelan gitu ya. Tapi masih tetap closing merah, teman-teman, untuk IHSG. Nah, IHSG hari ini sepi banget ya, luyuh sekali ini. Karena mungkin teman-teman pada berekspektasi si KPU akan ngumumin hari ini tadi pas jam market. Cuman ternyata malam, nanti malam guys ngumuminnya. Makanya PMMP tuh kempes lagi ya, sempat naik ya. Ini PMMP kan kita juga trading dan cuan sih di PMMP. Dia sempat nyentuh ke harga 374 ya, tapi dia closing-nya merah. Tapi ini teman-teman masih kemungkinan naik besok karena ada pengumumannya nanti malam. Nah, kita bahas nanti di part 1 ya untuk si PMMP. Oh iya, sebelum itu teman-teman bagi yang mau gabung STS rekomendasi April, Nah, ini ada menu swing dan menu ODT, teman-teman bisa gabung aja, cat aja sekarang ya. Nanti kita closing tanggal 31 ya, Maret. Nah, ini teman-teman gabung kedua grup ini ya, teman-teman ya. Nanti akan dapet ini, masuk bisa langsung download aja, perkiraan dividen sahan di Bursa 2024. Dan kita lihat untuk STS sepi hari ini guys. Ini sepi banget, kita cuan di Pegas, APEK, ADI. Terus MPXL ya, VKTR ya, live. Terus VC ya, terus ada PMMP guys. Terus ada ESA, ESA ini kita jual modal dulu karena amuniannya ambrol ya. Cuan-nya nggak banyak lagi sih ya. Tapi masih lumayan lah dapet profit. Kita dapet profit lagi tadi di saham PMMP ya, yang agak lumayan tinggi. Oke, kita lihat apa namanya rekomendasi buat besok teman-teman ya. Yang pertama adalah saham dari PMMP dulu ya. PMMP kita akan bahas dulu. Dan PMMP ini turun di bawah resis ya, lagi ya. Resisnya di harga Rp350, cuman dia closingnya di harga Rp346, teman-teman. Tapi di sini volumenya masih kecil dan masih ada sentimen untuk pengumuman presiden nanti malam. Nah, kita lihat aja ya. Mas Bro lihat aja untuk pengumuman presiden atas real con KPU nanti malam. Siapa yang terpilih? Kalau yang terpilih 0-2, yang disebutin KPU, yang paling gede con-nya nih adalah 0-2 gitu ya. Nah, kemungkinan besar untuk PMMP besok bisa naik lagi. Tapi kalau yang apa namanya yang terpilih itu 0-1 atau 0-3, ya yang diomongin KPU berarti ya Mas Bro jauh-jauh lah dari PMMP. Seperti itu guys ya. Nah, lihat aja nanti malam untuk PMMP. Tapi kita lihat aja untuk hari ini ya, si apa namanya, tradingnya gitu ya. Kita lihat guys. PMMP dulu. Oh, PMMP guys. Malah MPP. Wah, ini bandarnya pamer duit guys ya. Dia beat di 124. Kalau satu mau closing, 124 ribu. Dan di sini yang masih main, di sini kalau kita lihat dah, CP, YP, XAKK. Nah, ini guys. Big player-nya masih pada hold bareng ya. Dan mereka AVG-nya rata-rata di 354. Nah, di antara ini ya. 354, 356. Ini AVG-nya big player. Nah, ini saya yakin banget. Kalau misalnya PMMP ini, eh, nanti malam itu 0-2 yang menang. Ya, 0-2 yang menang. PMMP bakal bisa naik lagi. Nah, targetnya kemana lah? Mungkin ke... Ke 370 lagi lah. Kesini guys ya. Mungkin nah, gini. 370 lagi lah untuk target minimal ya. Untuk si PMMP. Atau mungkin bisa tinggi sekali. Kalau nanti, apa namanya, 0-2 yang menang. Jadi, ini kita akan ngasih rekom. Tapi, syaratnya adalah kalau 0-2 nanti malam menang. Ya, kalau 0-2 nanti malam menang, teman-teman bisa ambil di 3.46 sampai 3.50. Langsung HK aja. Nanti kemungkinan besok bisa loncat sampai 3.70. Seperti itu guys ya. Untuk PMMP. Next, kita lanjut saham yang berikutnya. Itu saham dari ASES, teman-teman ya. Nah, ASES ini terbang tinggi ya. Untuk ASES ini. Luar biasa. Di sini kita lihat untuk ASES. Kemungkinan kuartal 4-nya ini bakal bagus sekali ya. Monter untuk si ASES mungkin akan balik ke masa kejayaannya lagi. Kita lihat di sini untuk ASES. Masa kejayaan ASES ya di atas 1.000, teman-teman ya. Di sini. Nah, ini masa kejayaan ASES itu di harga 1.000 sampai 1.800. Nah, ASES itu harusnya tempatnya di sini memang. Ya, di sini. Nah, di garis kuning sampai ke garis merah. Nah, ini tempatnya ASES. Kalau ASES di sini ini berarti memang dia lagi kesusahan memang perusahaannya. Tapi sekarang udah mulai naik lagi. Nah, berarti resistnya ya di sini, teman-teman. Di harga pandemi. Di harga 1.000. Nah, targetnya mungkin ke situ ya untuk si ASES, teman-teman. Nah, kita lihat untuk ASES. Si BK masuk banyak, teman-teman. Di 925. Di sini, guys. Kalau teman-teman ada di sini, BK tadi itu by closing loh. Wah, ini nahan di akhir sesi. Di AVG-nya di atas ya. Di 925. Di sini, teman-teman. Satu tik di bawah closing. Nah, jadi saya kira besok BK masih nahan lagi. Dan semoga aja bisa naik untuk targetnya. Mungkin di sekitaran 960 sampai 1000 lah. Untuk si ASES, guys. Untuk si besok. Karena di sini fall-nya juga gede banget. 355 miliar. Ini mungkin yang terbesar di saham ASES, guys. Ijo yang terbesar, guys. Ya, di sini saham ASES maybe ya. Oh, dia pernah gede juga di sini, teman-teman. Nah, oh, di tanggal ini. Di sekitaran awal-awal Januari. Eh, akhir Januari ini pernah juga, guys. Gitu di sini. Tapi udah lama banget. Gak pernah segitu. Nah, sekarang naik. Oke, itu untuk ASES ya, teman-teman ya. Kita lanjut sama yang berikutnya. Itu saham dari MDKA. Nah, kalau MDKA ini sepertinya baru mau rebound. Berbeda dengan ASES yang memang udah terbang gitu ya. Kalau MDKA ini kayaknya mantul di support-nya, teman-teman. Ini ya. Dan double bottom. Nah, kalau ini benar-benar bentuk double bottom seperti ini. Beri target MDKA itu di 2400, teman-teman. Di sini. Tek lagi ya, bentuk huruf W. Dan ini MDKA juga dapat sentimen positif dari kenaikan harga emas ya. Nah, semoga aja masih naik. Di sini barang LG dan AS, walaupun AK-nya jualan, tapi LGS-nya ini masih masuk nih. Kita lihat di sini untuk MDKA, teman-teman. Fundamentalnya mungkin ini yang membuat MDKA itu turun, yaitu minus guys. Di sini kalau kita lihat, MDKA itu sempat nyentuh ke 5000-an. Dan sekarang harganya cuma 2000-an. Jadi, udah turun itu 60% guys. Dari titik tertinggi. Jadi ya, ini yang menyebabkan ya memang dia lagi rugi untuk MDKA, teman-teman. Tapi, semuanya sih, MDKA, Saratoga kan juga rugi juga ya. Nah, suatu saat pasti akan balik lagi positif, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang menyebabkan saya yakin banget MDKA itu kenapa masih akan dijaga. Itu ada KI, teman-teman. Dan KI itu AVG-nya di 2340. Jadi, 2350 lah. Ini KI di sini, teman-teman. Nah, tapi targetnya untuk MDKA kalau naik ya di sekitaran ini. Yaitu di, apa namanya, sini. 2350-2400 lah untuk si MDKA. Jadi, bagi teman-teman suka MDKA ya bisa ambil di 2260, 2270. Targetnya di 2350-2400. Oke, saham yang berikutnya itu saham dari HMSP, teman-teman. Nah, kenapa bahas HMSP lagi? Ini saya ingetin aja nih ya, biar nggak kelewat. Kayak dulu sih, sering banget bahas PMMP waktu di harga 300, di harga 290-an gitu. Saya sering bahas ya. Mungkin teman-teman waktu itu mengapekan PMMP. Nah, sekarang harganya udah 350, 360, baru nanya, bang. Bagus nggak masuk PMMP? Ya, lo pas waktu 290 kemana aja? Nah, nih HMSP juga sama guys ya. Mumpung masih 8,5 harganya gitu. Tak ingetin terus gitu ya. Mumpung masih 8,5 harganya. Nanti jangan sampe udah 900, baru nanya, bang. Masuk bagus nggak? MSP. Udah 900. Jangan sampe seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu udah HMSP. Ini mau bagi dividennya 70. Gede. Ini yieldnya itu 78% lebih. Luar biasa. Ini gede. Tapi ini masih agak lama sih memang. Dia baginya bulan Juni. Dan kalau kita lihat di sini ya mungkin bulan Mei lah baru mulai digoreng. Atau mungkin akhir-akhir April lah. Buru mulai panas untuk si HMSP. Biasanya kalau perusahaan yang bagi dividennya gede. Itu dia akan mulai direken oleh para trader ya. Para retail. Itu saat udah nyebar undangan RUPS ya di email. Nah kalau udah nyebar undangan RUPS biasanya kan beredar tuh di grup-grup gitu ya. Oh iya nih HMSP ternyata pada ngebarung ngeh gitu. Nanti guys itu berarti. Kalau sekarang sih baru mungkin segelintir orang aja yang udah ngeh nih sama dividennya HMSP nih guys. Oke untuk HMSP kita lihat ada apa di sini. Masih belum gerak. Semuanya setak di sini aja untuk HMSP. Ini LS nambah lagi ya. Ini MG yang nahan tapi dia LS nambah. Ini ada EP yang nambah teman-teman ya. EP, SCC gitu ya nambah di 8,5 teman-teman. Nah dia nambah di 8,5 ya untuk si HMSP. Kita lihat dari awal bulan ya siapa yang sangkut teman-teman. Kita lihat yang sangkut di HMSP. Di sini ternyata si YP ya di AVG juga di 865 ya. Kita lihat lebih lama lagi teman-teman. Kalau masalah fundamental ini bagus loh guys loh. Ya. Pairnya 12. BBV memang udah 3 kali tapi profitnya naik banyak. Dan perkiraan dividen itu gede. Nah kita lihat di sini LG N.I juga AVG-nya di atas 900 kok guys ya. Nah feeling saya sih akan ke garis angka merah ini guys. Ke garis merah nanti kalau HMSP mau bagi dividen ya. Mungkin dividennya di pertengahan bulan Juni. Nanti guys targetnya ke 940. Ya mungkin bagi teman-teman yang mau trading-trading singkat ya. Kalau munculnya sih bisa lah ke 870 dulu lah. 870 sampai 880. Target-target singkat dari HMSP. Oke kita lanjut saham yang... Oh iya kita lanjut part 2 teman-teman.